Intro Sanca Darah Python Bromers Mye Sanca Darah atau Ular Bakas Atau Ular Sawah Darah Dengan Nama Latin Python Bromers Mye Adalah Jenis Ular Tak Berbisa Sebangsa Sanca Dan Masuk Suku Pitonidae Nama-nama lainnya diantaranya adalah Ular Tepe, Ular Sanca Darah, Ular Sanca Pendek, Ular Sanca Gendang Atau Ular Gendang saja Dalam Bahasa Inggris, ia dikenal dengan sebutan Bromers Mye Short Dead Python Atau Red Short Dead Python Atau Blood Python Atau Short Python Sebelumnya, ular ini dianggap sebagai salah satu dari tiga anak jenis Python Curtis Akan tetapi, kini ketiga-tiganya telah dianggap sebagai spesies yang berlainan Sehingga, Sanca Darah dianggap berkerabat dengan Python Curtis Atau Ular Dipong Dan Python Brayton Staini Atau Ular Burajah Ketiga-tiga jenis itu pada masa lalu dianggap merupakan anak jenis Python Curtis Atau dalam jenis yang sama Python Bromers Mye dibedakan dari kedua kerabat terdekatnya Yaitu Python Curtis dan Python Blayton Stain Karena warna tubuh Python Bromers Mye umumnya didominasi warna merah atau merah tua Sementara dua yang lain, kehitaman atau paling-paling coklat dan coklat sama Karena warna itulah, ular ini mendapatkan namanya Ular Sawah Darah atau Sanca Darah yang dalam bahasa Inggris sebut Blut Python Ular ini bertepuh pendek gemuk, panjang tubuh hingga 300 cm Akan tetapi, informasi dari tangkapan di alam di Sumatera Utara memperlore panjang Rata-rata antara moncong hingga anusnya hanya sekitar 132,4 cm Ular Bakas dapat mengubah intensitas kegelapan warna kepalanya Tapi memerlukan waktu beberapa lama hingga beberapa jam Dalam sehari, ular ini dapat mengubah dari warna terang ke warna gelap Atau sebaliknya beberapa kali Ular Bakas didapati di Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya Dan termasuk Singapura, Sumatera di timur pegunungan Bukum Marisan Serta pulau-pulau kecil di timurnya Termasuk ke pulauan Riau, Lingga, dan Bangga Ular Bakas banyak diburu orang-orang Ular yang mudah diperdagangkan sebagai hewan timangan atau keliharaan Kulitnya berkualitas baik dan berharga tinggi Sehingga, terutama di Sumatera Utara, ular ini ditangkapi untuk diolah kulitnya Orang-orang tertentu juga mengembari dagingnya Sehingga di perkebunan-perkebunan kelapa sawit Ular ini juga dikenal sebagai ular sayur Karena menjadi konsumsi masyarakat Pada masa lalu, ada kepercayaan di antara suku-suku bangsa Melayu dan Tionghoa di pulau Bangga Bahwa ular bakas atau ular tepek ini bisa menyebabkan penyakit pustang Oke guys Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya Untuk agar channel ini bisa berkembang lebih lanjut Terima kasih Terima kasih